Dicoba dulu kuenya. Loh, ini mah brownies. Be, gini be, kata penumpang saya, leker itu berasal dari bahasa Belanda, artinya teh enak. Nah, kue yang enak, teh kue yang ini, brownies. Bukan, kue leker itu kayak martabak, tapi tipis. Gimana sih lo? Ya, terus ini gimana tuh? Gue gak tau. Enak kuenya, Be. Makasih, Bang Deddy. Tuh, Be, kuenya udah dimakan sama Bang Deddy. Berarti, Mbak Be harus bayar kuenya. Eden, gimana sih lo? Main hajar aja, gak bisa ngeliat makanan lo. Tau nih, Papa. Main makan-makan aja. Dutis. Ya? Be, kok cuma 15 ribu, Be. Harga kuenya kan 30 ribu, ini mah cuma setengahnya, atuh. Etis, masih mending gue bayar lo. Sur. Bagi dua, Be? Iya. Iya, Be. Yang separohnya buat Mbak Yuli aja. Pasti Mbak Yuli seneng ya, kan? Bang, Bang, Bang. Bagi duanya yang rata tuh. Aduh, aduh, yang rata tuh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Masa ini? Iya, Papa. Yang rata dong baginya, gimana sih, Papa? Iya. Itu tetangannya bersih apa enggak? Nanti kan toh makan. Bersih, jangan takut. Gak apa, Be? Tolong beliin gue. Gue leker ya, Jak. Lo tadi kan dulu dibeli, Metis. Nah, apaan? Yang dibeliin... Gue... Bronis. Lagian nyuruhnya dia. Dia mau gak bener-bener. Tadi lo gak mau. Kan Ojak udah ngasih tau. Ojak mau ngurus seminarnya denok. Masih dibahas aja sih. Yaudah, sekarang beliin ya. Eh, lo tau enggak? Gue leker. Ya tau, emang ada orang gak tau gue leker. Gue beneran gak tau, Pak E. Lah terus gimana kalau gak tau? Coba tanya Mbak Selfie. Dia tau. Beliinnya dimana? Loleh, kenapa enggak bilang? Tuh, gitu kan tadi belinya sama Pue. Gak mau. Jadi belinya maunya sama Pak E naik motor. Eh... Enter dulu. Ayo. Terus. Kanan, Pak E. Kanan. Ah, ini. Terus. 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 Terus kemana? Ya terus. 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 Oh, terus-terus emang ada yang jual kue. Stop! Hah? Mana tukang kuenya? Ini aja, Pak E. Jadi, gak mau kue. Kamu iluh. Nanti kalau udah dibeliin itu masih ngereka minta kue enggak? Enggak. Bener? Bener. Bang, satu. Oh, Tuhan. Dil, kamu tuh dari tadi main HP terus. Iya, Mi. Gak dimain game. Ngapain sih? Abis-abisnya gak ada kerjaan, Mi. Jangan gitu juga dong. Ngapain kayak gitu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Allah, Yudi. Maksudnya gak tahu kalau itu namanya jagung manis. Oh, bukan ini kue yang dimakan rakau. Oh, gitu, Pak E. Ya, misalnya gitu. Lih, makannya pelan-pelan. Jangan sampai tumpah. Yuk. Iya, Bu. Eh. Pak E. Hmm. Apa ini apa itu? Pak E. bingung lho. Tadi itu Mbak Monica minjemin powerbank. Lah kok dipinjemin malah bingung? Habis itu tak pinjem lagi ke sopir sebelah. Habis buah nelfon tadi, tiba-tiba dia udah gak ada. Nah, emang nih orangnya kemana? Kata Pak Sapam nganterin bosnya, tapi gak tahu kemana. Oh, yuk, paling besok balik lagi, Pak E. Lepas tuh, gak usah dipikirin. Ya, Bu. Lupa. Yaudi. Pelan-pelan toleh makannya. Nanti ini disemutin loh. Iya. Kok sepi, Mi? Ya emang sepi. Kamu ngapain kesini? Oh, kirain Umi negor Fadil minta tolong bantuin. Enggak. Umi lagi bingung. Pak Hanna kok gak bisa ditelpon ya, Dil? Mungkin nelfonnya lobet kali, Mi. Kan Hanna punya powerbank. Berarti powerbanknya juga lobet, Mi. Tadi sih bilang katanya mau ke rumah temennya. Kira-kira temennya mana ya? Ya Umi jangan tanya Fadil lah. Fadil gak tahu. Coba tanya Kak Husna. Eh, kamu mau kemana? Mau masuk. Mumpung kamu lagi disini. Tolong ketokinnya sebatu dong. Jarinya mau bikin cerita kayak apa? Dek, ngomongnya pelan-pelan ya. Hah? Tukang tambel ban yang suka nyebarin paku di jalanan? Itu mah bukan sejarah. Itu mah juru sinetron. Kalau sinetron itu gak seru. Ya, halo Mba Mira. Mba Sari, maaf nih saya mau nanya. Farhana lagi disitu gak ya? Ada. Alhamdulillah. Ah, Mba. Itu Husna lagi ngomong sama temennya. Eh, Farhananya gak ada. Oh. Dek, ngomongnya pelan-pelan ya. Bunda juga lagi teleponan. Iya bun. Ya mbak? Itu disitu lagi ada temen-temennya Husna ya buat kerja kelompok? Enggak. Husna tadi itu teleponan sama temennya. Loh, emangnya Husna gak dapet tugas kerja kelompok kayak Hana? Ya, enggak lah. Aduh, terus Hana kemana dong? Eh, aduh. Mbak, itu tadi Husna. Kan lagi teleponan sama temennya juga. Lewat telepon. Jadi gak tau. Oh, tapi Husna dapet tugas kerja kelompok kayak Hana kan mbak? Nanti saya tanyakan ya. Dimana Farhana kalau selesai Husna teleponan? Oh. Iya deh. Makasih ya mbak. Iya. Ah, iya, 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 iya. Tuh kan Dil. Kak Hana gak ada di rumahnya Husna. Mungkin di rumah temennya yang lain kali, Mi. Terus gimana dong? Udah, ntar Kalina juga pulang kok. Hei, kamu nih. Umi lagi khawatir sama Kak Hana. Udah, gak apa-apa Mi. Kak Hana baik-baik aja kok. Eh, tunggu dulu. Kamu mau kemana? Mau ke dalam. Ntar dulu dong. Lo udah gober. Bantuin Umi dulu. Oh, yaudah. Mbak, mas. Aku mau pesen coba dua bungkus ya. Dua bungkus. Tunggu sebentar ya. Lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hmm, empat. Satu, dua, tiga, empat. Dua. Tiga, satu, dua, tiga. Ya, para negara. Ini guliknya dikit aja ya. Jangan curang dong. Tau nih. Dikit aja. Ya, kan? Ya. Apa itu, Bu, eh? Apa itu, Bu, eh? Ini udah sore, loh. Pak E katanya mau nganterin motornya Mas Pur. Kasian loh. Mas Pur nanti pengen pake motornya gimana? Oh, iya. Baya lupa. Mbak E, tolongin. Nyung ngambung kapel kebakar. Nang mai pang ocak. Ocak kenapa? Nyung ngambung kapel sangit. Nang mai pang ocak. Apaan sih, Mbak? Mbak ngomong apaan sih? Saya kagak ngerti. Apaan ini, Yui? Ini, Mbak. Nyung ngomong apaan tuh, Be. Uwi kagak ngerti, Be. Ada apaan, Mbak? Nyung, jaluk tolong, Pak Kaji. Nyung ngambung kapel sangit. Nang mai pang ocak. Nyung metiung mai nyung kebakar. Ngomongnya pake bahasa Indonesia aja. Jangan pake bahasa Makassar. Nyung ngurah bisa bahasa Indonesia, Pak Kaji. Tapi nyung ngerti nih, ngomong bahasa Indonesia. Eh, Be. Itu bukan bahasa Makassar, Be. Bahasa Jawa. Eh, Yui. Gue udah lumusan hidup di Indonesia nih, Yui. Itu bahasa Makassar. Bukan bahasa Jawa. Jawa, Be. Dari logat nyanciknya begitu. Makassar, Yui. Makassar. Makassar sama Bungi, itu beda sedikit. Is, keprevensi. Serah, apa beda? Orang yang udah pergi, no. Eh, alaah. Bentar ya, Mbak Ayu. Belum selesai ini loh. Masih diberesin. Itu kayak gue. Nyung, ngambung umai bang ocak, mampu kabel kebakar. Kayaknya, orangnya padahal lu ngekab, Be. Oh, alaah. Tapi iya tuh. Aduh. Lah, ha ha. Lu lagi? Mau beli, gada-gada lu? Itu kayak gue, Be. Nyung, ngambung umai bang ocak, mampu kabel sangit. Eh, si ocak. Masih sama temen lu. Nyuruh-nyuruh lu. Itu kayak gue, Be. Nyung, ngambung umai bang ocak, mampu kabel sangit. Ah, ribet lu. Serah, yaudah. Bikinin lu, Serah. Bukannya minta bikinin gado-gado, Be. Kata Mbak Ayu, itu loh, di rumah bang ocak, bau kabel kebakaran. Padahal bang ocaknya lagi pergi semua. Nah lu, kayak gue. Iya, Be. Eh, lu gak... Buh. Buh.